Pada orang itu baru dilahirkan kok terus meninggal Ya dia memang untuk masih ingat kan Mike Tyson yang hebatnya begitu Satu kali pukul sudah KO Hanya karena peristiwa rumah tangganya retak Dengan Robin Given Mukul pun gak kenal Berarti dia mengalami kebocoran energi itu ya Gara-gara hanya emosi Kalau permana kita konsen tinggi kan Segala laku baik kita jadi pranawa terus Nah kalau sudah gitu jadi Kiai Bonmas Tidak pernah punya rasa bersaing atau dengki dengan Kiai yang lain Jadi disitu Ingat tapi permana ini dalam tangki Setiap orang besaran tangki berbeda Nah di Jawa kan ada namanya karma pala Jadi kalau zaman dulunya sering nakal sering itu Gak dikasih tangki banyak-banyak Besar-besar gitu Ya itu Nah ada yang Kenapa ada orang itu baru dilahirkan kok terus meninggal Ya dia memang untuk menebus Enggak saya untuk kali ini saya untuk anu aja Begitu ya? Nah makanya jangan heran Kalau kita di Islam itu anak disenapi kan Apabila ya Orang yang memiliki anak kecil-kecil terus meninggal lalu ikhlas Maka akan dibangun rumah di surga Masya Allah Nah ini hubungannya Islam ke Jawa tadi Itu yang saya katakan Jangan jadi orang Islam Asalnya Jawa gak ngerti jalannya Jangan Juga jangan jadi orang Jawa yang Islam Gak ngerti Islamnya juga Jangan Ini sudah diwariskan dari orang tua Kita gak bisa Mau aku gak Islam Itu gak bisa begitu Ya sudah Kita jadi orang Islam Tapi sadar Seperti saya orang Jawa sadar sebagai orang Jawa Iya kan Dan saya tidak perlukan ngubah nama saya Dari nama Jawa Karena itu nama diberikan oleh orang tua Nanti bisa gak selamat ngubah nama kalian Jadi kalau ngeliat orang yang mudah marah Gampang sakit Itu udah jelas pasti kekurangan Permanannya ya Permanannya turun Betul-betul Makanya orang petinju pun Petinju Ketika dia berlatih dengan serius Itu bukan hanya dari makanan loh ya Fokus pikiran itu juga Memasukkan permana Fokus pikiran itu Iya Jadi permana bisa digunakan Untuk aktivitas lahirnya apapun Betul-betul Tapi kalau dia terus marah dan sebagainya Ya Emosi Permana hilang Makanya kayak Apa itu masih ingat kan Mike Tyson yang hebatnya begitu Satu kali pukul sudah K.O. Hanya karena peristiwa rumah tangga nyerta Dengan Robin Given Mukul pun Enggak kenang Berarti dia mengalami kebocoran energi itu ya Gara-gara hanya emosi Gara-gara emosi Makanya di perusahaan-perusahaan yang maju Menyaring orang untuk jadi pimpinan itu Salah satunya adalah Kemampuan untuk menahan diri Benar-benar Salah satunya Ada tes psikologinya itu ya Seperti orang Yang mega apa dikasih izin Untuk megang pistol Betul Bayangkan kalau emosi ya Pak ya Iya Ada kebocoran itu kan Betul Nah jadi disitu Masya Allah Nah jadi Jadi artinya Jangan khawatir Permana hilang Selama kita selalu Melakukan hal-hal yang baik Kalau capek Jangan mengeluh Mengeluh itu Wess capek Permananya Hilang Bisa nggak Pak Pak Kasim Dibedakan Mungkin bahasa sederhana saya Peran Peranawa itu semacam Apa ya Permana Permana dulu Permana itu Bahasa sederhana Seperti apa Pak Kasim Nggak permana itu bahasa Jawa Bahasa Jawa Artinya sebenarnya Halus sekali Halus sekali Halus sekali Iya Iya Nah sesuatu yang halus Gampang masuk mas Benar-benar Tapi juga gampang Keluar Iya Jadi seperti itu Iya kan Nah jadi Permana inilah yang Apa ini Kita tuntut dengan cara Kita berlaku baik Bersikap baik Ya ditanya juga Jangan gusar Kita boleh ngomong keras itu Karena kadang-kadang Kalau kita nggak keras Kurang Didengar orang Iya Tapi bukan ada kemarahan loh ya Jadi ngomong keras Hanya supaya Semuanya bisa dengar Nggak apa-apa Tapi kalau sudah Aku marah ini Ngomong keras ini Nah Permana hilang Ya Allah Mudah masuk dan mudah keluar Iya Permana hilang Saya ngajar di kelas Selalu dengan suara keras Karena supaya Yang paling belakang Juga dengar Gitu kan Jadi Tidak ada Intensi untuk Memarahi Atau apa Yang ada di situ Makanya di badan Jadi fit Meskupun ngajar seharian Iya Saya ini Pernah Ngajar hampir nggak tidur Mas Masya Allah Karena gini Ini riwayatnya itu Bulan puasa Ya Ada pengajian Jam delapan pagi Ya Di tempat lain Minta Habis sholat duhur Indah Masya Allah Di tempat lain lagi Minta kultu maghrib Pindah Jadi saya itu Sampai ganti baju Di mobil Berarti tanggip Akosin penuh banget Itu Dari maghrib itu Ada yang minta Pengajian Setelah sholat raweh Oh ini pengajian lama Jadi karena setiap Sehabis sholat raweh itu Kan orang datangnya Juga lambatan Jadi mulai-mulai Ngisi ngaji itu Mas jam 10 Karena habis raweh itu kan Baru jam Delapan atau setengah sembilan Jadi Wah Semobrol Sampai itu Masih Mampir dulu ke rumahnya Belum kesini Jam 10 Mulai Jam 12 Selesai Eh ada yang minta Pak Itu pas Sore itu Pas Habis maghrib itu Ini mendadak Teringat Bapak aja yang ngisi Loh Saya sudah ngisi Habis Terawih nanti Terus jam berapa Pak selesainya Saya mungkin Jam 12 Atau setengah Satu selesai Gak apa-apa Pas setelah itu Kami kumpulkan anggota Pak Kosim Gak kerasa capek gitu Gak terasa capek gitu Akhirnya sampai Subuh Masya Allah Terus paginya Ngisi lagi Saya mulai paham Pak Kosim Pak Kosim Mengeluarkan energi Artinya Mengajikan itu kan Kebaikan ya Itu otomatis Mengisi Kayak mobil kan Ketika mobil berjalan Di satu sisi Aki itu Mengeluarkan Betul Tapi di sisi lain Elektriknya Masuk Ke Aki itu Selama Aki itu Tidak sowak Nah nanti manusia Juga gitu Kan ada Expired date Istilahnya Mengapa manusia Bisa mati Karena ini Ada Expired date nya Tangki permananya Itu Jadi kalau Tangki permananya Itu sudah Expired date Diisi ya Gak bisa Iya Terus Apa Apa itu Gak rugi Enggak Karena inilah Kebijakan Tuhan Jadi ketika Orang melakukan Yang lebih Halus lagi Itu yang masuk Energi pranawa Oh Itu lebih halus lagi Lebih halus lagi Seperti apa Maksudnya Kalau di Al-Quran Itu kan gini Nabi itu Dikasih Kan sudah ada Setiap orang itu Kan sudah ada Ruhnya Kayak Nabi Isa kan sudah Punya Ruhnya Tapi kan Dikatakan Wa'ayat Nahu Min Ruhi Jadi Ruh yang sudah ada Ditambah Ruh lagi Ruh dalam ruh Gitu ya Ruh dalam ruh Apa itu Pak Kasim Namanya itu ya Ruh dalam ruh Itu tadi Kalau di kita Pranawa Tapi kalau di Islam Disebut Ruhul Kudus Ruhul Kudus Atau Ruhul Amin Iya Jadi itu Itu kan hanya istilah Tapi kita sudah punya Namanya Pranawa Jadi Kalau seandainya Ini bocor Ini bocor Kayak orang Mubalek-mubalek Itu kan Masih terus Permana Tapi ini bocor Jadi Dia Terus Menjadi Pranawa Karena ini Ada Orang ngasih-ngasih orang Itu gak pernah mikir Itu peran awalnya Mas Gak bisa kita tiru Itu Kekuatannya itu Jauh lebih Lebih dasar Tentang gimana Pak Iya Pengaruhnya Pengaruhnya itu Lebih dasar Dia bisa Melakukan sesuatu Tanpa mikir lagi Sudah Untuk kebaikan itu Ada orang Nolong orang Tanpa mikir Sudah netral aja Sudah netral Berharap kembali Iya Enggak Jadi Enggak Supaya ada Balas budian Itu Enggak Nah itu Namanya Pranawa Nah terus Sekarang bagaimana Dapat Pranawanya Nah itu Pranawa itu Satu Diperoleh Karena Kelebihan Permana Jadi Tangki tadi kan Sudah penuh Sudah penuh Tapi kita masih melakukan Kebaikan-kebaikan Nah itu disimpan dimana Pak Itu Ada tempat lagi Iya Tempat kan Masuk ke tangkinya Pranawa Tangki khusus ya Nah Bedanya Tangki Pranawa itu Enggak bisa turun Kalau sudah masuk Ya sudah Jadi Tidak bisa downgrade Iya Enggak bisa downgrade Kamang kapasitasnya Sudah tinggi Iya Kapasitasnya sudah tinggi Ya Jadi satu Dari kelebihan Permana kita Makanya diseru kan Dalam agama kan Melakukan amal saleh itu Jangan dihitung-hitung Iya Setiap saat bisa Dilakukan Nah Nah itu Diisi Nah itu satu Yang kedua Kan kita itu juga perlu latihan Melatih Untuk Bisa ikhlas Jadi Jadi begitu kita ini Sudah bisa Melupakan sesuatu Kita Enggak Lagi ada Perasaan Ini itu Ya itu Jadinya Pranawa Jadi disitu Ada kemungkinan bocor lagi Enggak Pak Pak Simita Enggak Kalau Pranawa kan Sudah 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 Misalnya Kita gini kan Kita ini Dibuli orang Tapi kita tidak Apa itu Kita sudah Karena sudah Berlatih tadi kan Sehingga kita Tidak lagi Apa ini Punya rasa Sakit hati Kepada yang Buli Nah Itulah Pranawa Kalau dalam Bahasa hadis Kan itu kan Orang Islam kan Kalau Kamu Diguncing orang Tapi kamu Tidak Melayani Maka Pahalanya Dia Masuk Ke Kamu Kan Itu Termasuk Kesadaran Ke Kesadaran Kesadaran Itu kan Itu tadi Harus Ditumbuhkan Dari Permananya Tinggi Dulu Full Baru Masuk Kesitu Ya Baru Masuk Kesitu Kalau Permana Kita Konsen Tinggi Kan Segala Laku Baik Kita Jadi Pranawa Terus Nah Kalau Sudah Gitu Jadi Kiai Bon Mas Tidak Pernah Punya Rasa Bersaing Atau Dengki Dengan Kiai Yang Lain Luar Biasa Jadi Kalau Ada Kiai Misalnya Sudah Ya Sudahlah Pengurusan Gitu Sudah Sudah Dengar Hidupnya Sudah Nggak Ngurusin Orang Peranawannya Sudah Tinggi Ini Harus Disampaikan Pada Banyak Orang Apalagi Kalau Kita Punya Pemimpin Itu Punya Energi Begitu Betul Kita Harapkan Harus Ditunggu Jadi Kita Sudah Merasa Semua Orang Itu Adalah Bagian Dari Dirinya Itu Pranawa Tapi Kalau Masih Enggak Aku Masih Punya Kepentingan Kau Punya Itu Masih Dibawa Datang Dan Pergi Siap Bocor Jelas Sekali Makasih Penjelasan Kalau Sudah Sampai Peranawa Itu Akhirnya Bisa Lahir Sifat Kewalian Kewalian Yang Bukan Karena Diklaim Orang Gitu Kan Ada Wali Itu Diklaim Orang Kirane Wali Aja Gitu Wali Aja Tapi Sudah Sampai Peranawa Dan Begitu Sudah Peranawa Enggak Ada Lagi Urusan Hidup Dan Mati Kalau Sudah Ini Bersyukur Aja Daripada Hidup Tapi Sakit Sakit Gitu Gara Gara Ini Yang Belum Terpenuhi Setiap Batin Apa Pengen Apa Enggak Tembus Tembus Karena Sering Bocor Itu Mas Sering Bocor Itu Jadi Kita Ini Diberi Tuhan Tiga Jenis Energi Masing-masing Ada Tempatnya Masing-masing Ada Gunanya Masing-masing Punya Fungsi Kan Kan Itu Jadi Kalau Pernawa Itu Karena Sudah Kalau Di Dalam Bahasa Arab Sudah Rukul Kudus Sudah Rukul Amin Ya Kalau Sudah Waktunya Meninggal Ya Tidak Punya Perasaan Apa-apa Memang Sudah Kan Makanya Orang Orang Jawa Itu Selalu Bilangkan Usahakan Ya Kalau Meninggal Jangan Sampai Megap-megap Biar Langsung Keluar Lewat Ubun-ubun Kan Gitu Kan Jadi Karena Kalau Lewat Ubun-ubun Kan Halus Kalau Lewat Murut Apa Ini Murut Ini Tenggorokan Kan Menjadian Ini Pak Kau Bisa Jadi Gini Karena Kita Sudah Paham Tentang Energi Ini Kita Melihat Orang Mati Atau Bersikap Orang Dalam Hidup Kita Bisa Tahu Energi Apa Ya Bisa Cuma Kita Tidak Boleh Istilahnya Ngumber Pengetahuan Cukup Tahu Cukup Tahu Jadi Tahu Itu Untuk Dirinya Sendiri Untuk Pengingat Dirinya Sendiri Jadi Disitu Atau Hanya Untuk Nasihati Ya Sudah Rawat Baik Baik Gitu Tapi Tidak Boleh Sebentar Lagi Meninggal Meskipun Tahu Memang Ini Ada Suatu Pengalaman Saya Menjenguk Menjenguk Orang Yang Sedang Sakit Di rumah Sakit Ya Karena Kami Itu Kenal Jadi Kami Suami Istri Itu Kenal Orang Itu Istri Saya Itu Bertanya Gimana Mas Nah Ini Keceplos Keceplos Itu Artinya Karena Istri Yang Pertanya Tampaknya Pamit Saya Bila 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 Sudah Mau Meninggal Sudah Lupakan Aja Lupakan Saja Dan Benar Terjadi Benar Jadi Sehari Kemudian Itu Meninggal Tapi Kami Tidak Diberitahu Jadi Kami Menjenguk Tapi Pas Meninggal Tidak Diberitahu Ceritanya Satu Tahun Kemudian Dapat Undangan Pernikahan Putra Orang Yang Meninggal Itu Eh Istri Saya Kok Ya Ingat Mas Katanya Waktu Kita Menjenguk Itu Akan Namu Sudahlah Nanti Kita Cek Aja Jadi Punya Hajatan Di Taman Mini Kita Datang Lalu Istri Melihat Kok Bapaknya Nggak Ngapit Kok Orang Nggak Ngapit Sudah Nanti Kita Tanyakan Saja Apa Itu Ketemu Keluarganya Istri Yang Tanya Ibu Kok Bapak Nggak Ikut Ngapit Lah Sampun Sido Ini Orang Jawa Kan Sampun Situ Setahun Kepengker Jadi Setahun Yang Lalu Ketika Ibu Menjenguk Itu Sehari Kemudian Baru Dijelaskan Jadi Itu Namanya Orang Keceplus Mas Itu Kita Tidak Anu Tidak Dituntut Apa Apa Jadi Pak Kosi Bilang Di Lalu Ya Super Sudah Itu Kira-kira Kalau Udah Pada Posisi Gitu Ada Yang Orang Ya Mohon Maaf Pak Masim Saya sendiri Belum Tahu Gitu Tapi Ada Orang Yang Bisa Menentukan Kematian Oh Ya Itu Salah Satu Itu Kan Ada Tingkatan 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 Jadi Ada Orang Yang Memang Membiarkan Dirinya Sesuai Dengan Waktu Permana Itu Habis Ya Dia Akan Tahu Tapi Ada Orang Yang Tahu Itu Tapi Dia Masih Ada Tugas Sehingga Dia Minta Malah Bergening Lagi Kepada Semesta Jadi Disitu Itu Banyak Orang Orang Di Jawa Yang Begitu Masya Allah Jadi Itu Luar Biasa Penjelasannya Cukup Detail Conseguio B48 Abbone Terima kasih.